Kemudian saya cuma mau klarifikasi nih gara-gara PLN, Ustadz Riza bangkrut-bangkrut dari mana? Saya cuma ingin meluruskan berita media online yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mengumumkan kekesalannya karena ditagi oleh pihak listrik PLN, dirinya terlalu bayar listrik 5 hari senilai 5 juta. Ustadz Riza yang mengumumkan di sosial media bahkan di TV, kali ini dirinya diberitakan bangkrut marah. Ustadz Riza menyebutkan dirinya tak semelarat itu hingga tak bisa bayar listrik. Namun pemberitaan menyebutkan Ustadz Riza bangkrut sehingga dirinya dan sang istri mulai terganggu dengan pemberitaan itu. Mengakui memang dirinya telat membayar listrik karena ada satu dan lain hal. Tapi membantah kalau dirinya miskin hingga tak bisa membayar listrik, dirinya kesal dengan pemberitaan kalau dirinya kini bangkrut melarat. Mengaku dirinya dengan sang istri tak mau menjual cerita kesedihan. Bahkan saat diberitakan bangkrut dan melarat, banyak yang menelponnya mau membantu Ustadz Riza dan yang istri kesal. Dirinya mengaku kalaupun dirinya bangkrut tidak akan sampai meminta kepada siapapun bisa menjual barang-barang di rumah yang ada. Namun pemberitaan itu tidak benar sehingga harus klarifikasi untuk semuanya jadi lebih baik. Mengaku di tengah pandemi ini Ustadz Riza memang tidak banyak panggilan untuk dakwa. Namun dirinya mengaku punya tabungan bahkan punya beberapa barang yang masih bisa dijual. Sang istri juga mantan artis kesal dengan pemberitaan itu karena untuk bayar listrik 5 juta saja hanya telat 5 hari, pemberitaan sudah kemana-mana merupakan pihaknya. Pantahan Ustadz Riza membuat banyak netizen berkomentar kenapa Ustadz Riza membukanya ke media, Pak. Bahkan saat dirinya menjelaskan dirinya telat listrik 5 juta 5 hari, Ustadz Riza bahkan menangis. Membuat netizen berasumsi maksud dari Ustadz Riza dengan membuka berita ini di awal ke publik. Kini saat ada pemberitaan kalau dirinya bangkrut, Ustadz Riza membantahnya dan marah ke media online. Gara-gara masalah listrik, gara-gara masalah listrik saya diberitakan bangkrut. Gara-gara masalah listrik saya diberitakan melarat. Masa ya 5 juta, gara-gara nggak bisa bayar listrik melarat. Saya kan bisa jual satu kursi saya, seharga 5 juta untuk bayar listrik. Kalau memang mau, ini bukan tidak membayar tetapi tertunda karena ada hal. Tetap saya bayar ada uang karena memang uangnya transfernya telat, jadi saya bayarnya juga telat. Jadi buat teman-teman seluruh media, terutama media online.